Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang keuangan yang sedikit berbeda dari hal-hal yang biasa kita bahas tentang yang biasa kita bahas tentang kali ini kita bahas tentang keuangan mengapa sampai dengan saat ini kita masih sering tidak membiasakan diri untuk menabung jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa alasan atau hal mengapa kita tidak segera menabung dari penghasilan kita sehingga apa untuk masa yang akan datang kita masih ada kesulitan masalah keuangan jadi ada beberapa hal yang sudah saya rangkung tentang penyebab kita tidak menabung nah yang paling pertama biasanya teman-teman saya sendiri juga dulu sama sering meremehkan uang kecil kita bayangkan dulu ya uang 5 ribu yang kita tabungkan kita tabungkan setiap hari kalau dikalikan 1 bulan itu sudah mencapai 150 ribu kalau kita kalikan setahun sudah bisa menjadi 1,8 juta nah pertanyaan saya dalam waktu 1 tahun teman-teman bisa gak menyisihkan uang 1,8 juta yang menjadi tabungan bersih teman-teman dalam waktu 1 tahun ini cuma duit 5 ribu duit yang gak ada apa-apanya untuk nasi 1 bungkus sudah harga 5 ribu atau mungkin jajanan tahu di tempat saya 5 ribu masih laku 5 ribu masih dapat 7 loh sekarang itu beli tahu di outlet saya nah bisa gak setiap hari kita sisikan 5 ribu untuk kita tabungan kalau bisa coba kita praktekan dulu 5 ribu per hari sebelum bisa jadi 150 ribu kalau setiap bulan kita mau konversikan uang itu menjadi emas emas untuk di tahun 2022 ini 0,1 gram setahu saya sekitar 150 ribu kalau gak salah ya kayak gitu jadi kalau setiap tahun kita bisa setiap bulan kita bisa nabung 0,1 gram aja dalam waktu 10 tahun udah berapa gram coba terus setahu saya dari pengalaman saya emas itu salah satu instrumen yang tahan dengan inflasi bahkan bisa diatasi inflasi jadi jangan remehkan uang kecil sehingga pada saat 5 tahun 10 tahun bahkan 20 tahun tanpa kita kita mengharapkan uang apa namanya uang uang pensiun dari perusahaan kita masih bisa mandiri atau berdikari dengan dana yang kita simpan setiap hari hanya dari 5 ribu bayangin kalau kita nabung sehari bisa 10 ribu sampai 20 ribu selama 20 tahun itu bisa ratusan juta setahunnya kita hitung aja ya 20 ribu dikali satu bulan berarti udah 600 ribu dikali satu tahun jadi 7,2 juta 7,2 juta dikali 10 tahun berarti udah 72 juta 72 juta kalau 20 tahun berarti udah 140 jutaan jadi kalau kita mulai kebiasaan ini dari umur umur 20 tahun beruntung buat teman-teman yang mempunyai aset yaitu umur masih 20 tahun teman-teman bisa di umur 40 nanti uangnya bisa jadi 140 jutaan atau kalau kalian jadikan uang tersebut menjadi instrumen emas setahu saya harga emas itu mengalahkan harga inflasi kalau misalkan harga emas di 20 tahun yang akan datang ternyata 5-10 kali lipat duit kalian udah miliaran bener gak sampai ini kalau bener silahkan di like dulu di like jangan lupa di like sebelum saya lanjutkan ke poin kedua poin kedua biasanya kita gak menabung karena kita tidak tahu prioritas prioritas apa karena kita yang selama ini bekerja kita yang mendapatkan penghasilan alangkah baiknya kalau kita memberikan reward atau memberikan hadiah kepada diri kita sendiri berupa apa berupa tabungan aja jadi karena kita yang bekerja berarti kita yang menjadi mesin uang jangan kita pakai uang kita untuk membayar yang lain dulu sebelum membayar diri kita sendiri membayar reward atau hadiah buat diri kita sendiri berupa apa tabungan tadi aja jangan teman teman baru dapat penghasilan yang paling pertama dituarkan adalah cicilan memang cicilan kalau misalnya teman teman punya hutang itu kalau gak dibayar punishment atau apa namanya hukuman atau impenai pasti dengan cepat akan menagih kita dan mungkin akan membuat kita jadi malu tapi kalau kita paling utama itu bahaya untuk diri kita ke depannya apalagi kalau teman teman gampang terbejuk rakyu oleh program-program cicilan yang murah dengan tenor yang panjang misalnya beli motor dengan cicilan 60 kali per bulannya hanya ratusan ribu gampang lah ini beli motor siap dan bayar bunga siap tapi untuk diri kita sendiri kita gak memberikan hadiah kita berupa apa tabungan tadi jadi untuk teman teman yang bekerja alangkah baiknya kita memberikan hadiah kepada diri kita sendiri berupa tabungan tadi gak usah besar-besar sehari 5.000 sampai 20.000 aja dan kalau untuk jangka panjang saya sarankan teman teman masukkan uang tersebut menjadi emas batangan ya karena 0,1 gram per 2002 ini setahun saya harganya masih 50.000 memang nanti akan naik akan naik setiap tahun cuma kan harga emas itu walaupun naik tapi itu bisa menjadi instrumen yang mengalahkan inflasi di masa yang akan datang oke itu dua poin yang teman teman harus ketahui yang ketiga tidak tidak ada tujuan bayangin ya kalau kita punya tujuan misalkan kita mau beli rumah harganya sekian tapi kita tidak mau nyicil mendingan kita beli dengan cara nyicil atau kita nabung dulu untuk membeli rumah tersebut membeli rumah memang terkesan kalau kita beli developer itu harganya selalu naik selalu naik dan selalu naik harga tanah pun sama tapi kalau kita beli dengan cara membangun sendiri itu bisa lebih murah selama misalkan 5 tahun pertama kita targetkan dulu untuk membeli tanah karena apa yang naik itu bukan harga bangunannya tapi harga tanahnya karena bangunan itu ada penyusutan setiap tahunnya tapi kalau untuk tanah karena lokasi tanah tersebut makin padat itu itu yang membuat tanah itu menjadi harganya lebih mahal bukan bangunannya loh ya mau bangunannya semewah wapun kalau di lokasi yang tidak strategis harganya murah jadi yang paling utama dalam properti itu teman-teman belikan dulu aja tanahnya misalkan kita target tanah yang harga semeter 1 juta kita target ingin membeli tanah 100 juta berarti membutuhkan 100 juta kita target aja 5 tahun kalau kita bisa gak beli tanah yang seharga 100 juta itu atau kalau kita lebih pinggiran kota lagi kita bisa membeli tanah di harga mungkin harga 200-300 ribu per meternya banyak kok teman-teman bisa cari dua nah sebelum kita masuk ke arah situ biasakan diri biasakan diri dulu untuk apa untuk menabung itu karena menabung ini adalah kunci utama untuk kita bisa mendapatkan tujuan investasi kita sama halnya kayak kita mau menyekolahkan anak di masa yang akan datang ya kalau kita gak nabung dari sekarang terus ternyata menyekolahkan anak habis 5 juta sampai 10 juta contohnya ini kan jadi kaget gitu ada biaya besar tapi kalau kita setiap harinya menabung dan satu tahun yang akan datang akan kita pakai uangnya otomatis uang sebesar itu pun gak terlalu besar gitu pasti akan terasa lebih ringan atau kalau kita kurang pun hanya kurang sedikit jadi biasakan dulu kita punya tujuan dan juga kita setiap harinya bisa progres untuk menabung untuk mencapai tujuan tersebut jangan kita ingin mempunyai apa-apa oh iya jadi orang Indonesia itu kebaikan gini ya ingin memiliki apa-apa tapi kita ingin menikmati dulu bayar belakangan walaupun bayar lebih mahal gak masalah seperti kita beli handphone kita beli motor walaupun harga aset tersebut lebih makin lama makin turun tapi karena kita menikmati duluan jadi terasanya murah gitu loh beli motor harga 10 juta kalau dicicil jadi 20 juta gak masalah yang penting gue bisa bayar setiap bulannya dan juga apa namanya bisa menikmati duluan jangan biasakan seperti itu karena kita gak tahu yang akan datang penghasilan kita tetap masuk apa enggak karena penghasilan itu di luar kendali kita kita gak tahu yang akan datang itu bakalan kayak gimana apakah kita tetap bekerja disitu atau kalau kita punya usaha apakah usaha kita tetap akan selalu langgang kan kita gak tahu yang akan datang tapi kalau pengeluaran itu ada di kendali kita jadi buat teman-teman yang merasa kalau kita punya penghasilan tetap itu sebenarnya gak tetap kalau kita gak tahu yang akan datang kayak gimana atau kita punya masalah di kantor kita gak tahu yang akan datang jadi biasakan kita memberikan reward kepada diri kita sendiri dan kita harus punya tujuan dalam mengelola tabungan ini supaya apa supaya ada semangat lebih untuk kita mulai menabung setiap harinya atau mungkin setiap minggunya atau setiap bulannya sampai sini sampai sini dulu semoga video seperti ini bermanfaat saya doakan saya doakan juga mudah-mudahan mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat masyarakat kelas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih